Tim Nas Anies Muhaymin resmi dibubarkan pada selasa 30 April 2024. Selesai pembubaran Tim Nas Amin, langkah politik Anies Baswedan selanjutnya pun menjadi teka-teki. Anies menyatakan akan mengambil juda dulu dan belum memikirkan langkah politik selanjutnya. Anies Baswedan menyatakan hingga saat ini belum memiliki rencana untuk membentuk ormas ataupun parpo. Capres yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS ini menyebut akan terus menyuarakan ide-ide perubahan. Namun Anies belum memikirkan format atau wadah untuk menyuarakan ide-ide perubahan tersebut. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sekaligus mantan calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaymin Iskandar, menanggapi pernyataan Anies tersebut. Sembari tertawa, Muhaymin meminta Anies menyampaikan kapan kira-kira bakal mengumumkan sikap politiknya ke depan. Di sisi lain, Anies pun tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada kemungkinan bergabung ke gerbong presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabubing Raka. Ia hanya menekankan saat ini statusnya adalah warga biasa. Diketahui Partai Nasdem tampak memberikan sinyal ketertarikan untuk mengusung Anies dalam pilkada DKI Jakarta 2024. Namun Partai Keadilan Sujahtera atau PKS tampak ingin mengusung kandernya sendiri. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB belum menentukan sikap. Tiga partai politik itu merupakan bagian dari koalisi perubahan yang memberikan tiket pada Anies mengikuti kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.